Intro Halo assalamualaikum kembali lagi dan kreasi channel hadir ya hari ini saya mau panen daun kucai rencananya mau saya masak ikutin yuk sampai video ini selesai saya mau masak apa sih daun kucai ini yuk nah tadi setelah dipanen ini saya akan bersihkan daun-daun yang sudah menguning ini ya biar kita nanti bersih seperti ini siap dimasak nah yuk kita ke dapur nah ini simple banget loh resepnya ya cuma daun kucai cabai merah bisa kalau suka pedas cabai rawit telur bawang merah dan bawang putih nah ini sudah saya potong-potong potong sekitar ukuran 4 atau 5 cm ini cabai bawang dan bawang putih sudah saya blender ada garam dan tambahannya ada masako nanti sedikit air ya caranya panaskan minyak sedikit kemudian kita tumis cabai dan bawang yang tadi sudah kita haluskan atau kita blender ya kita tumis dulu sebentar sampai harum lalu kita lanjutkan masukkan garam ya saya kasih sedikit garam sekitar 2,5 gram atau sesuai selera ya nah jika sudah harum kita masukkan air ya dikira-kira saja saya seperti ini tidak terlalu banyak hanya untuk mematangkan saja nantinya fungsinya setelah mendidih kita masukkan telur satu butir ya kita urak arik dulu sampai telurnya matang saya juga tambahkan sedikit masako ya agar lebih sedap nah baru kita masukkan daun kucainya masukkan semua ya ya selamat menikmati diaduk-aduk sampai merata ya bagi yang suka setengah mateng ini sudah bisa ya kita angkat tapi kalau saya untuk kucai saya agak mateng kalau masak karena tekstur kucai itu agak lumayan keras kalau setengah mateng jadi alat pas kita makan kalau saya sampai benar mateng resep tumis kucai ini saya dapat dari mama mertua saya dia suka masak seperti ini dan saya langsung suka langsung jatuh cinta dulu sebelum nanam-nanam saya kalau pengen tumis kucai harus pesan dulu saya seperti ini ya sudah matang langsung kita hidangkan kita taruh di piring selamat menikmati nah sudah selesai resep simple ya tumis kucai ala dapurnan kreasi ya resep dari mama mertua alhamdulillah ini nikmat sekali loh kalau dimakan pakai nasi hangat sedap banget bisa dicoba ya ini resep yang sangat mudah praktis tentunya menyehatkan dan itulah kegiatan saya hari ini ya dari panen di kebun sampai masak di dapur dan kita hidangkan di meja makan alhamdulillah jika suka like, komen, dan subscribe ya terima kasih wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati